Intro Sat narkoba Polres Kudus berhasil mengungkap adanya produksi kesediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar di rumah kontrakan wilayah kecamatan Undaan Kudus. Kapolres Kudus AKBP Wiraga Dimas Tama melalui kasat narkoba AKP Yosua Farin Setiawan mengatakan bahwa operasi tersebut dilakukan pada Jumat 15 Juli 2022. Ada pun tersangka berinisial AS 28 tahun yang merupakan warga Kabupaten Demak. Dari tangkapan tersebut AKP Yosua mengatakan tim berhasil mengamankan total barang bukti obat-obatan tanpa izin edar yakni 39.650 butir kapsul berisi serbuk warna coklat, 6.061 botol gel berbagai merek, 2 kg serbuk putih karbomer, dan 5 liter cairan TEA. Tersangka terancam pasal tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Tim Liputan Tribreta TV melaporkan.